Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Informasi lainnya kondisi pasar Sentra Antasari Banjarmasin tepatnya di salah satu toko emas Suasanya tampak lengang dan sepi dari para pembeli Padahal biasanya mendekati Idul Fitri, pedagang emas selalu ramai diburu oleh para kaum hawa Beginilah kondisi pasar Sentra Antasari Banjarmasin tepatnya di salah satu toko emas Suasananya tampak lengang dan sepi dari pembeli Padahal biasanya mendekati hari raya Idul Fitri, pedagang emas selalu ramai dan diburu oleh para kaum hawa Kondisi ini diakui sangat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya Ini lantaran virus corona yang mewabah saat ini Terlebih dengan pemberlakuan PSBB dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Banjarmasin Ulah sampaikan salah satu pedagang emas di toko Al-Hidayah Haji Ian yang juga ketua persatuan pedagang emas setempat Menurutnya tahun ini omset pendapatannya turun hingga 50% lebih Saat ini kondisi emas jenis 99 masih bertahan stabil di harga Rp800.000 per gram Sedangkan untuk emas jenis 42 di harga Rp350.000 per gram dan emas jenis 700 dengan harga Rp600.000 per gramnya Untuk omset pendurunan 50% mungkin 50% dibandingkan tahun? Tidak, tidak, tidak Biasanya ramai ya Pak Jir? Biasanya ramai Sejak kapan ramai? Selama Satu minggu sebelum heraya sudah Terlakuannya PSBB Karena orang untuk ke pasar Untuk penurun ke pasar ada Kelamatan, kesulitan Ada kesulitan Jadi pasar jadi seperti jadinya Oh, artinya omset penurun ya Pak Jir? Dulu coronanya Waktu masih corona pertama itu masih ramai Karena tidak ada dari utama perintah untuk menutupkan jalan PSBB ini belum ada Artinya dengan berlakuan PSBB berdampak juga bagi pedagang emas ya? Emas masih stabil di angka Rp800.000 Untuk ini sama itu? Emas 99 99 ya Untuk 42 berapa? 42 di angka 350 700? 700 dan 600 600 baik ya Hajian berharap Kondisi ini dapat segera berlalu Dan virus corona segera hilang Di samping kondisi pasar Dapat kembali normal Rejaliapandi, BanjarTV Sampai jumpa di video selanjutnya Lampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.